Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur saudara nantika pada video kali ini saya akan membagi resep kue yaitu kue nastar wafer tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa follow instagram dan facebook kami dapur saudara nantika dan tidak lupa juga di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami juga di like, komen, dan share semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat ayo langsung aja kita lihat videonya bahan dan cara membuat bahan-bahannya disini ada tepung terigu juga ada gula halus butter vanili cair atau vanila ekstrak lebih bagus ya teman-teman garam dan susu bubuk dan 2 buter telur yang kuningnya aja aduh kita siapkan wadahnya agak besar kita masukin butter gula halus lalu kita mixer sebentar sampai dia tercampur rata dan setelah itu kita masukin garam juga kuning telur dan vanili lalu kita mixer lagi sebentar lalu kita masukin susu bubuk dan tepung terigu dan kita uleni sampai dia tercampur rata dan kalis dan setelah kali seperti ini sekarang siap untuk kita cetak dan saya udah siapkan wafernya disini saya pake merek Tango dan sini saya udah siapkan juga plastik dan ditaburkan tepung lalu kita taruh adonannya di atasnya lalu kita gilas setelah kita gilas kita tabur lagi sedikit tepung dan kita taruh wafer di atasnya lalu kita lipat dan kita padatkan dan kita iris kita buang pinggirannya dan kita rapikan lalu tinggal kita potong-potong lalu kita taruh di atas loyang yang udah diolesin mentega dan siap untuk kita panggang lebih kurang 10 menit menggunakan api sedang sambil menunggu 10 menit sekarang kita bikin bahan olesan kita kasih kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan susu kental manis lalu kita aduk rata kalau seandainya kurang kuning telurnya bisa dikasih warna kuning tua ya teman-teman dan ini setelah 10 menit lalu kita oles lalu di atasnya kita kasih sedikit keju parut biar dia lebih cantik ya teman-teman lalu nanti akan kita bakar lagi lebih kurang 10 menit dan setelah 10 menit kita angkat kue nastar wafer kita udah jadi dan kita dinginkan dulu baru kita masukin ke dalam toples ya teman-teman selamat mencoba resep dari dapur sederhana tika dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh